yo guys balik lagi dengan remin kibli disini oke dan di konten kali ini guys aku mau nyobain eksperimen lagi nih guys dan kali ini aku mau nyobain kalian tahu shockbeat kan aku mau cobain di Satria FU guys kira-kira itu kayak gimana ya shockbeat ini kan kayak gitu debur kayak gini ya kalau dimotor Satria FU itu gimana guys sempat-sempat gitu dan ini shockbeat enteng banget gini ya beda sama shock Satria FU shock Satria FU itu agak berat-berat gimana ini kayak kalau ngebung maling ini maram gitu guys ya apa buat apa sih namanya ya kayak baseball gitu ya gini teplik gitu ya ini guys ya aku mau kasih tahu ke kalian shockbeat ini kalau dipakai di Satria FU itu nggak langsung bisa dipakai guys maksudnya nggak langsung bisa ngetrap gitu ke motor dan ini aku bikin dudukan ya di bawah sini guys ya bikin dudukan sendiri dan kalian boleh nyoba bikin dudukan seperti ini yang penting jangan pakai dudukan kursi guys itu bakalan bisa pakai kursi bukan ini beda sama manusia duduk itu beda guys ya oke kalian mungkin bisa cobain di rumah buat dudukan seperti ini dan dicobain di motor Satria FU guys shockbeat itu terkenal dengan keempukannya gitu ya keempukannya kayak makanan giri itu empuk banget rasanya guys oke dan sekarang kita mau cobain langsung kira-kira kayak apa shockbeat dipasang di motor Satria FU guys oke yang belum subscribe jangan lupa subscribe guys oke kita mau pasang langsung shockbeat ini ke Satria FU let's go kita mau mengamati dulu kira-kira itu kayak apa ini ngelak banget sumpah ini aku butuh minum guys aku dari tadi belum minum belum ngutih juga ya belum dipasang aja ini udah tinggi ya guys ya tinggi-tinggi ini apalagi ini kalau udah dipasang kira-kira kayak apa ya guys ya aku penasaran banget dan aku juga belum pernah nyoba gitu ya kira-kira kayak apa gitu guys ya rantainya ini udah jelek ya guys ya mungkin upgrade rantai lagi yang lebih gara lagi guys mungkin pakai rantai yang waktu itu dimasak kali ya guys ya biar kayak glepung-glepung gimana gitu sih ya dan ini motor udah lama banget udah ada 3 minggu atau mungkin 1 bulan ini belum dicuci guys karena kalian ini motor bagusnya dimandiin HP ya guys ya biar aku sekalian nanti mandiin pakai air bersih kira-kira eksperimen dulu guys dan kita mandiin pakai air bersih guys kira-kira mandiin pakai apa? pakai oli udah dipang Michael pakai apa lagi gitu guys ya untuk aku belum jalan mungkin kalian bisa request dibawah sini kira-kira eksperimen mandiin apa gitu guys yang penting jangan di air laut dulu guys karena gimana sih ya air laut itu udah banyak banget sih oke dan sekarang kita mau langsung pasang stock ini ke motor satelix guys ini langsungan ya guys ya oke jangan lupa subscribe dan terus tonton videonya jangan di skip let's go oke guys dan seperti ini jadinya ketika satire view udah dipasang pakai shock beat ini guys oke nih liatkan ya agak kelihatan kayak tinggi-tinggi gimana gitu guys ya oke dan sekarang kita mau coba naikin kira-kira itu enak banget apa ngomong gitu ya oke dan sekarang aku udah beli mikrofon guys makanya aku nggak nggak bawa tas dan nggak pakai HP begitu cuman mungkin agak kedengaran suara bapak aku yang lagi nyalain mesin buat apa sih ya kayak molen-molen gitu dan ini kalau buat kencang enak banget asli guys cuman gimana sih ya kalau buat kencang itu kayak orang lagi ngapain gitu guys tidak tahu oke guys enak banget ini cuma kalau buat jalan gitu tapi insya Allah ini nggak apa-apa ya dan ini ada juga shock satire view dan ini shock yang horinya ini aku udah ganti yang horinya yang dulukan itu pas awal-awak kalian tahu aku itu pakai shock stack 3 ya guys ya dan harganya itu sekitar 450an sampai 500 ribu dan sekarang ini aku udah ganti shock shock standar karena apa karena kalau pakai shock stack 3 itu kayak caper caper gimana gitu guys jadi sering-sering gak serup jadi sayang motornya gitu ya aku mau coba dunjot-dunjot lagi enak banget sih guys ya cukup banget gitu kalau shock ya beda sama shock-shock yang lain gitu nih ini kalau aku nggak naik ya ini kayak gini ya kayak mau apa gitu ya sebejar kayak gini dan setelah kita cumpah gini guys ya oke cinematic guys cinematic guys cinematic guys dan ini mungkin bodinya ini belum dipasang ya guys ya dan kapan-kapan ini juga mau dipasang lagi ini enak banget sih yakin enak banget guys swear dan aku ketajian soalnya guys dan mungkin buat jalan-jalan tapi nggak pakai shock beat ini gitu ya betul banget sama shock satire view nih dan kalian mungkin bisa coba dan aku rekomen banget buat kalian nyoba shock beat kayak gini guys tapi yang makan beer terus makan telur yang ada dikenal banget itu menurut aku itu jangan ya karena itu sangat berbahaya banyak mengadung bahan kimia guys jangan ikut-ikutin aku oke tapi kalau yang ini sih nggak apa-apa guys enak banget sumpah ini buat jalan-jalan juga nggak apa-apa ya ini aku pakai shock beat standar dan ini kalau dikasih shock tabung itu bisa nggak ya dan kalian mungkin pakai shock apa gitu guys kalian bisa request di kolom komentar kira-kira pakai shock apa gitu oke, dan aku mau naikin ini kalau bagi naikin ini jalan-jalan ya dan kalau aku udah naikin itu jadi jalan-jalan berbahaya jadi jalan-jalan ini oke ya sekarang aku mau coba aku mau mau coba tapi aku mau aku mau coba aku mau coba atau jangan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton